Kami meminta keadilan terhadap pendapatan kami. Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak naik-naik Pak, baik gaji pokok maupun tunjangan jabatan. Sehingga kami bekerja pada saat ini digaji dengan gaji 12 tahun yang lalu. Menurut pendapat kami ini sangat menzalimin kami. Kenapa sangat menzalimin kami? Bahkan pada tahun 1994 pada saat pemerintahan di masa Pak Soeharto, gaji hakim itu statusnya masih PNS. Besarannya dua kali lipat dari gaji PNS biasa di pengadilan. Tapi saat ini gaji kami dilampauin oleh jabatan-jabatan tertentu PNS di Satkar kami. Itu sangat mengecewakan bagi kami. Kenapa? Kami meminta supaya diberikan pendapatan yang layak, yang adil. Karena anggota DPR sendiri memberikan kami kewenangan yang besar. Kewenangan seperti apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Kami mempunyai kekuasaan dapat menentukan yang hak bisa kami jadikan batil, yang benar bisa kami jadi salahkan. Atau yang hak tetap kami nyatakan hak. Kewenangan itu sangat besar Pak. Dengan pendapatan kami seperti ini sangat rentan. Teman-teman yang menjaga integritasnya, yang tersiok-siok Pak. Menjalani kehidupan dan penghidupannya ini akan jatuh juga. Dampaknya seperti apa? Konstituen-konstituen Bapak yang mencari keadilan nanti akan susah. Apalagi yang berhadapannya itu dengan the half. The half versus the poor. Atau the state versus the people. Itu sangat susah. Dengan kelemahan-kelemahan hakim tentu. The half pasti lebih diuntungkan. The state pasti diuntungkan. The people and the poor pasti yang di kalahkan. Bukan pasti ya Pak ya. Kebanyakan seperti itu. Itu sangat rentan. Kami tidak mau. Supaya keadilan tetap tegak di muka bumi Indonesia. Kami minta Pak. Agar kesejahteraan kami diperhatikan. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti Komisaris Pertamina tidak Pak. Seperti Direktur Utama Mandiri. Tidak minta Pak. Untuk sejahtera. Kami kelayakan hidup. Gaji kami saat ini. Itu bisa jadi kayak uang jajan Rafatar tiga hari. Rafatar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri. Belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Masalah pendapatan kami itu di sana. Belum lagi masalah keamanan Pak. Sebagai pemberitahuan mungkin Pak Degam mengetahui peristiwa ini. Dulu di Aceh Pak. Salah satu di Aceh. Teman-teman kami itu mengadili Pak. Mengadili perkara tentang pembunuhan Pak. Pembunuhan. Yang melibatkan orang yang mempunyai kekuasaan di sana. Lalu terdakwa itu. Disinyalir ya Pak ya. Dengan orang yang diutusnya datang ke rumah hakim untuk bertemu dengan anak istri hakim. Pasti Pak Degam nanti dikasih tahu. Seperti apa? Kami enggak punya keamanan. Anak istri kami terancam jiwanya Pak. Sedangkan hakim sendiri Pak. Dengan penghasilan, anggap saja penghasilan hakim itu baru diangkat jadi hakim itu kira-kira 12 juta. Dengan tunjangan jabatan 8,5 juta. Dengan gaji pokok berkisar 3 jutaan. Setengahnya sudah kami kasih kepada istri Pak. Untuk biaya sekolah anak. Untuk biaya apa? Makan sehari-hari. Setengah lagi kami pegang berkisar 6-7 juta. Kalau kami pakai motor Pak rentan sekali. Diserempet sedikit oleh pihak. Kami bisa celaka, bisa mati konyol. Setidaknya kami ngambil kredit mobil. Mobil enggak perlu mahal-mahal. Mobil yang 100 juta saja. Atau paling mahal 200 juta. Avanza, Senia, Aigia, Aila. Kami bayar DP. Dari 6 juta atau 7 juta itu dipotong, bayar cicilan per bulan 2,5 sampai 3 juta. Tinggal sisanya kira-kira 3 sampai 4 juta. Hakim juga enggak pengen juga punya rumah Pak. Enggak penting kami punya rumah yang mewah. Punya rumah yang megah. Kami cukup punya rumah yang sederhana. Kami ngambil Pak. Kami mengambil kredit di rumah. Bayar DP Pak berapa? Misalnya 50 juta. Mesti kami kumpulkan lagi 50 juta. Bayar per bulan 2,5 juta. Habis Pak gaji kami. Bayar Pembang. 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 Bayar Pembang.